Hari ini kita dapat Jayan Burito Oke guys, kita ketemu lagi bersama nongkrong barang tiga sekawan Ada gue Simon, Jokov, Andreas Ada special location hari ini? Iya, hari ini kita dapat Jayan Burito Jayan Burito Segede bayi Lagu surga, lagu surga Jadi kalau dibandingin sama HP dia Kelihatan banget bedanya Tiga kali lipat Tiga kali lipat Dan kita akan mencoba untuk makan dalam waktu 10 menit Kita ada waktu 10 menit untuk melakukan Nemi Challenge Jadi kita akan memulai makan ini dengan kita doa Kita doa dulu Kita akan menghabiskan dalam waktu 10 menit Waktu start now Arang Go Anjrri Bukan Gede sekali Aduh si potong Keluarnya potong sih dari tengah Gak lo tempat gue langsung potong Ini ada ke tempat Gue tinggal gini aja Oke Badan ya Simon Oh 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 Dulu pakai ini baru cenderah pakai itu Ya lo belahin tau Oh That's a lot Umurannya Ini buritunya terkenal di L.A. Actually asal-muasalnya itu di Dauntan L.A. Habis itu ternyata ada cabangnya dekat rumahnya si Berto di Hacienda atau Roller Heights Di city of industry to be exact Jadi kayak Ini gila sih Ada orang ini 5 lb Aku gak tau itu di kilogram berapa Kira-kira 5 lb 12 kg Oh ini Berto Udah berapa waktu sekarang? 8 menit 37 Pakai sambal Sekarang ini cukup lah ya Setiap 3 Very good Avocadonya enak banget ya Ini fresh banget sih rasanya Dan ini juga bagus Kita pakai salsa Gue pakai Spice Hmm Cajunya melke-melke juga Iya Bagusnya juga lembut Ada cheese Actually gak bikin enak ya? Enggak Ini kalau kita makan tempat lain agak enak-enak gitu Iya Tapi ini bener-bener Different banget Ini enak banget sih Ada recommended Kalau kalian mau yang challenge-challenge Ini ada yang Ini ada yang Ada yang salsa merah, yang itu salsa hijau berarti pakai cabai hijau, kalau yang merah itu pakai cabai merah. Nah, bahwa ukuran gua sih pasti belum terlalu pedas ya. Ukuran Amerika kali ya, nggak terlalu pedas. Orang sini soalnya nggak terlalu suka pedas, even though ini kan makanan-makanan Meksiko kan, dan mereka tuh suka pedas. Tapi buka buat ukuran kita, ini masih kurang dong. Orang bulan nggak bisa makan pedas soalnya ya. Terus. Gua akan tambah lagi. Oh, udah gitu, kalau di Amerika, mereka makanya nggak pakai cendok, mereka pakai garpu. Apalagi buat yang kayak gini-gini kayaknya lebih enak pakai garpu kali ya. Soalnya mereka creamy banget, pakai guacamole nya itu creamy banget. Gua pakai yang agak pedas sekarang. Karena gua orang Indo. Gua aja campur nggak pedas. Apa itu, apa yang ngobat. Oh ini, ini bener-bener itu sih. Kurang pedas sih. Abis itu, I think, I think the good thing about it. Sebener dari tadi kita bilang, udah berkali-kali nih. Ini udah siap kali, adonan berapa kali, ini nggak enakin sih. This is really good. Iya. Jadi kalau bisa dilihat, cabenya semua. Look at. Keju-nya pakai cheddar ya, American cheese ya ya. Puning gitu. Oh iya. Kayak melted banget, di dalam tuh melted banget. Mencair gitu kayak. Wow, enak. Kalau bagi kalian yang suka keju, ini the one sih. Bukan the one ceweknya, tapi the one. Ini burrito segera anak bayi. Iya. Dagingnya gilas ya. Wow. Enak lho. Ini dagingnya dia royal banget. Ngasihnya tuh banyak banget di suwer-suwer. Jadi enak juga makannya. Jadi worth it. Iya, enaknya. Waktunya paling malu. Sudah keminap banyak. Hmm. 4 menit, 5 menit. 15 second. Gue gak liat pake gue. Kita harus sekali lulus doangnya challenge kita sendiri. Iya. Harus dong. Ini. Wow. Ini the creamiest burrito. Yang pernah gue makan so far. And then this is the best burrito I've ever tried. Hmm. Yang kecilnya tuh kadang enak. Ini gede. Gak enak ya. Iya. Tapi banyak creamy. Ada apokatnya. Ada pometonya. Ada beansnya. Ada dagingnya. Amin kalo dikonsider dari size-nya, biasanya kan rasanya kayak kurang gitu. Rasanya ada yang kurang gitu. Rasanya ada yang kurang gitu. Ini rasanya tuh sama rata. Balance. Balance, iya. Kalau gak salah ada telurnya kan di menu-nya kita. Iya. Jadi setiap digitan tuh kerasa semua. Hmm. Tiga menit ya. Oh. Oh. Nasinya juga benak. Tiga menit. Oh. telurnya ada telur telur orang arik telur orang arik telur orang arik gila sih breakfast burrito di amerika namanya breakfast burrito dalamnya ada hash brown, telur keju makanan amerika cuma makanan mexican food jadi fusion banget fusion iya satu lagi guys 2 menit 2 menit 2 menit 52 sampai jatuh HPnya oke iya oh ini kalo aku bilang bikin ngenyangin tuh kulitnya kulit tadi kita pake corn tortilla dan ini yang bikin ngenyangin dressnya sih gak terlalu sih gak enak banget jadi enak dia ada nasinya juga sih ini mexican rice sih bukan kayak nasi nasi biasa kulit lebih keras gitu rasanya kayak nasi goreng kadangnya coklat-coklat gitu kadangnya kayak merah-merah kayak pake sos tomat kadang gak kita gak tau pake bunginya apa tapi ini enak banget sih 2 menit 2 menit 3 menit 3 menit 3 menit 3 menit 3 menit kayaknya kita di on-line one deh yang pesen burrito segera gaban iya gak memang kita seorang itu suara udah rekam udah dong kaya ngelewatin kakinya bakir iya itu abang tuh ayam dari basah tau pokoknya kita makan-makan banyak 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 kacang kita bakal pentuk-pentuk nih guys sebenarnya 17 12 ok man, last one for you ok, semenit, semenit semenit, go 52 second ini gak sayur-sayurnya dimakan gak ya? ini aja gak apa-apa sih nasi-nasi gue habiskan yang penting buritonya oh, gila 30 second guys bisa lah, bisa lah oh iya dong 20 10 sampai masuk ke mulut aja ya sampai 4 pokoknya ada dalam buah gak ada di piring 10, 9, 8 oke lah ya, benar lah ya udah lah ya 5, 4, 3, 2 ini gak bisa cedok ini gak bisa cedok oke lah abis ya abis ya mission? sukses ini terakhir gak bisa dicedok jadi gimana menurut kalian experience-nya gila, gue sih suka ya soalnya gede tapi gak terlalu nganyangin juga iya maksudnya gue kenyang sih tapi kayak gak enak gitu maksudnya makan lagi itu masih mau jadi masih bisa makan metal sih ini so alpukatnya sih gue demen banget sih alpukatnya royal so dalam 10 menit habis sudah ini tinggal sayur-sayurnya basically salsanya sok, dagingnya juga enak jadi? dagingnya lembut adanya dagingnya kayak dimasaknya tuh lama deh jadi flavornya tuh sampai meresap jadi hebat sih metal sih jadi well mission sukses kita berhasil untuk pertama kali kita juga akan kalau celah sindo gak ada kali ya bulitas gede gede tapi kalau kalian mau buat dirumah juga bisa maksudnya kalian bisa google cari resep-resep cuma kalian besarin aja pakai 2-3 tortillas kita 2 sebenarnya kalau gak salah kurang lebih 10 kilo antara 10 sampai 12 kilo kalau hanya beratnya itu katanya 5 pound iya gila sih ini oke guys jadi segitu aja buat hari ini kita mission sukses finally bukan mission impossible lagi sekarang gak yang menang semua semua put your hands sampai ketemu next time jangan lupa sub like share and subscribe ke channel kita nangkrong bareng 3 sekawan selalu ikutin kita pada kita akan menjelajahi Amerika untuk mencari makam makanan yang unik yang bisa kalian coba pada saat kalian visit disini bisa kita share juga buat kalian supaya kalian tau first time if you guys come to america jadi kalian udah ada experience iya udah ada knowledge upload to go oke thank you jangan lupa video kita di upload setiap hari Senin jam Indonesia komen di bawah kemana pendapat kalian jangan lupa di like share ada buttonnya disini subscribe lagi di atas oh di atas yang share di atas apa disini dan juga klik yang ada gambar bell jadi kalian bisa tau kapan kita akan selalu notification video-video baru kita oke thank you guys jangan malu-malu dari Andreas dan Simon dan Simon non croc